Intro Ini adalah mitra dan mereka juga punya peran yang sama misi sosial yang sama bahwa apapun medianya mereka juga membawa misi sosial yaitu memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada publik semakin banyak informasi itu tentu semakin baik semakin baik Pak Udin, ini kita tahu bahwa media salah satu pilar pembangunan di Indonesia dan kekuatan media itu sebenarnya juga kekuatan pembangunan nah selama ini kondisinya untuk Aceh barangkali kita bisa ngobrol perhatian pemerintah terhadap perkembangan media sudah semakin baik ya? kalau kita lihat sejauh ini pemerintah menganggap media itu bagian dari bagian dari mitra untuk menyampaikan informasi yang lebih nasib kepada publik oke semakin kemarin saya lihat bahwa kebutuhan pemerintah daerah terhadap media itu semakin tinggi nah itu jadi yang kedua juga apa saya melihat pemerintah juga tidak sembarangan bekerja sama dengan media nah minimal kalau kita lihat pertanyaan yang timbul apakah media anda sudah di verifikasi tidak hanya tidak harus faktual tetapi juga cukup dengan verifikasi administrasi artinya di tingkat pemerintah menganggap media juga bagian daripada kebutuhan tetapi juga dia tetap mengutamakan sejauh mana media kualitas media itu kita jadi dia akan bekerjasama dengan perusahaan media yang sudah terverifikasi sehingga kontennya merupakan produk dari jurnalistik yang benar yang benar artinya verifikasi faktual dan ilustrasi itu menjadi sesuatu yang penting menunjukkan profiling si media itu artinya mereka juga sudah ini di Dewan Pes di Dewan Pes kalau bicara tentang COVID kondisinya kita lihat di AJN juga AJN sangat serius sekali memberitakan informasi ini bagaimana media ini melihat informasi terkait dengan COVID ini sudah sangat berimbang belum di tengah kemarin kita baca di media juga ya bahwa ada yang dapat pagi informasinya ada yang dapat sore ada yang lebih cepat bagaimana Anda melihat ini nah itu kan tergantung dari strategi media nah lagi-lagi kuncinya di komunikasi dan networking kalau pintu A kita tidak dapatkan informasi ada pintu B ada pintu C nah kita menyiapkan semua pintu itu untuk kita bisa masuk contoh kita komunikasi dengan jurubicara Dugus baik kita juga dengan kepala dinas kesehatan baik kepala rumah sakit baik wadir rumah sakit yang menengani menengani COVID baik dan ada satu sub lagi yang menengani penyakit apa itu juga kita punya akses jadi kita tidak berhenti di satu narasumber kita tetap harus mengejar berbagai pintu yang dibuka yang memang punya kewenangan untuk menyampaikan informasi itu nah ini kan masalah strategis dan lagi-lagi networking dan kuncinya di trust trust kepercayaan kalau trust itu tidak ada tentu sulit informasi juga tidak akan tidak dapatkan keluar dan satu lagi padahal itu tujuan untuk memuaskan masyarakat pembaca untuk ngasih tahu itu yang terjadi sekarang di kondisi ini nah ini kondisi COVID ini kan sama dengan kondisi bencana seperti itu walaupun ini bencana kesehatan ini punya ruang khusus untuk memberitakan itu terus sampai ini selesai landai benar atau memang tergantung perkembangan kami menganggap masalah COVID ini tidak saja terkait dengan masalah kesehatan dan terkait masalah kelangsungan hidup umat manusia COVID ini multikomplek dampaknya terhadap ekonomi dampaknya terhadap sosial masalah sosial kita tahu persis bahwa kondisi kinerja perekonomian itu Indonesia jangan ke Indonesia internasional global kinerja perekonomian global lalu kemudian regional nasional dan daerah itu terdampak dari COVID memang kondisi tanda-tanda menuju resesi ekonomi itu sudah ada tetapi semakin diperparah dengan adanya COVID ya kita lihat berbagai negara melakukan kebijakan lockdown lalu kemudian ada pembatasan sosial skala besar keluarga untuk Indonesia nah ini tentu mengganggu aktivitas ekonomi kita lihat data yang disampaikan oleh badan BPS kemarin untuk Aceh atau bandar Aceh terjadi deplasi nah deplasi ini dalam perspektif ekonomi kan menurunnya harga secara terus harga secara umum dan terus menerus dalam satu priori tertentu apa yang menyebabkan harga ini turun tentu banyak banyak penyebab salah satunya adalah daya beli masyarakat yang melemah daya beli masyarakat yang melemah kan artinya tidak ada pendapatan tidak ada uang yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dia tidak punya kemampuan untuk membeli ini dampak dari transaksi ekonomi yang terbatas akibat adanya COVID yang kedua bisa saja deplasi ini terjadi karena orang melakukan strategi skala prioritas dia punya uang tetapi melihat ketidakpastian kapan COVID berakhir sehingga dia mengakukan penghematan sehingga dia hanya membelanja hal-hal yang penting saja atau memang orang tidak keluar rumah menuju warung-warung atau menuju tempat-tempat untuk mengeluarkan duitnya karena takut terkena terpapar COVID jadi terjadi deplasi nah ini ini kan terjadi nah Singapura saja kan terkontraksi pada 42,1% kenapa? karena tidak terjadi transaksi ekonomi di sana Singapura ini kan lebih pada barang jasa barang dan jasa nah ketika lockdown dan di negara lain juga melakukan strategi kan tidak terjadi transaksi di sana orang Indonesia tidak pergi memeriksakan kesehatannya atau berobat ke sana tidak belanja ke sana tidak liburan ke sana nah itu luar biasa dampaknya jadi mari kita lihat COVID ini tidak berdiri sendiri tidak berada dalam ruang hampa tetapi dia sangat terkait dengan masalah ekonomi dan sosial kalau kita tidak melakukan upaya secara bersama-sama membantu pemerintah untuk menghentikan penyebar luasan COVID ini maka akan sulit menghentikan COVID ini dengan artinya maka perekonomian juga semakin tidak pasti dan itu akan kembali ke kita berdampak kepada kita sebagai masyarakat maupun kita sebagai individu nah inilah misi dari media juga untuk menyampaikan itu kepada publisi bahwa karena kalian tidak peduli itu dampaknya bukan hanya pada anda tetapi pada masyarakat yang lain dan juga bahkan perekonomian daerah dan itu menarik tadi penjelasan bangun sangat komprehensif terutama juga peran media ada di situ ada di situ jadi jangan dianggap media menyampaikan itu hanya sekedar untuk ingin menakuti atau ingin mendiskreditkan atau ingin mempermalukan tentu kita punya kode etik misalnya tidak menyebutkan nama karena jika menyebutkan nama tentu ada konsekuensi lain untuk apa supaya publik tercerahkan dengan informasi itu nah cuman ada kelemahan di HAC ini bang dan saya kadang-kadang diskusi dengan kantawan dan kita mengatakan kita harus menyampaikan apapun dan siapapun yang terpapar jangan ketika rakyat biasa yang terpapar lalu kemudian itu diekspos tapi kalau ada pejabat daerah atau pejabat negara yang terpapar lalu kemudian itu disembunyikan tidak boleh karena COVID ini akan yang memapar siapa saja tidak tergantung dari latar belakang sosialnya atau tidak tergantung dari besar kecil amal dibadanya jadi ada beberapa yang kita dapatkan informasi pejabat di BPKP yang sudah dinyatakan positif tapi tidak diekspos kita kejar tidak ada yang berani bicara pejabat di salah satu instansi vertikal yang jabatannya di tingkat direktur kita dapat informasi kita tanya kepada direktur rumah sakit tidak punya informasi kita tanya kepada dinas kesehatan tidak punya informasi bahkan salah seorang sekretaris di jajaran SKPA tidak disampaikan kita kejar setelah kita dapat baru kita ekspos padahal itu mungkin penting sebagai mitigasi bagi kita dia bagian dari mitigasi karena kan kita akan mengenal jadi tim gugus kan tentu akan melakukan trace dengan siapa saja dia berhubungan lalu kemudian dimana saja dia melakukan kontak dengan orang sehingga bisa di isolasi sehingga penyebaran dari COVID ini bisa bisa dibendung bisa kita sudah bicara bagaimana media ini memberikan ruang kepada publik mengakomodir mimpi-mimpi masyarakat sudah jadi lebih baik memberitakan dimana yang perlu dibantu kemudian bagaimana tadi Bang Udin mengelola organisasi ini semakin jadi lebih besar kita bicara juga bagaimana perspektif media ini dalam melihat COVID dan saya ingin tanya cita-cita apa ini cita-cita AJNN untuk ke depan mau buat TV mau dikembangkan lagi atau seperti apa tentu kita akan selalu berpikir agar tetap selalu berkembang mengikuti keinginan dari masyarakat konsumen jadi AJNN mungkin akan memulatkan pada divisi media sosial media sosial itu menjadi kontin karena kan ada kalangan-kalangan milenial ini tidak membaca konten media online tetapi dia hanya melihat informasi dari media sosial nah divisi media sosial ini memang penting kemudian TV AJNN juga harus secara seksama pelan-pelan juga harus kita siapkan karena kosenganya nanti jadi dan juga mungkin ada acara-acara yang harus live dan itu ditayangkan oleh AJNN apakah memotret peristiwa dengan live atau mengundang narasumber untuk membahas informasi isu yang lebih dalam secara lain sehingga publik terlibat langsung pada saat itu untuk ikut membahas atau publik secara langsung juga melihat sebuah peristiwa yang pada saat peristiwa itu terjadi publik tahu kondisinya seperti itu dan inilah salah satu tujuan media itu ada baik Bangudin terima kasih banyak sudah satu jam kita mau ngobrol di channel ini dan saya melihat sekali dalam percakapan kita Bangudin sangat punya visi yang luar biasa ke depan dan satu lagi yang saya juga sangat haru juga bahwa masyarakat yang ingin dibahagiakan dengan informasi ini dan ada pesan barangkali atau ada closing yang ingin disampaikan Bang dalam selama tujuh tahun ini dan terus mau meningkatkan apa lagi selain cita-cita yang tadi mengelola media sebagai pilar demokrasi pilar pembangunan harus dikelola secara objektif tidak subjektif jadi apapun informasi yang disajikan semata-mata karena ingin menyampaikan sesuatu yang harus ingin disampaikan tanpa karena tidak dimotivasi karena kemarahan oke itulah yang kami lakukan dan Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu pihak kun yang kita beritakan mengkomplain terkait dengan pemberitaan karena kita memberikan ruang dan menyampaikan berita secara objektif tidak ada opini disana jadi betul-betul mereka puas dengan pemberitaan dan memberikan ruang juga untuk mereka kalau ada yang perlu diklarifikasi suatu hari kita memberitakan informasi yang sangat gencat dan kita memberikan setiap ingin menayangkan tetap kita lakukan konfirmasi kadang dijawab dan kadang tidak satu hari seorang kawan mengajak untuk bisa berdiskusi oke kami mau diskusi tetapi saya tidak sendiri saya akan membawa kawan-kawan wartawan untuk bisa secara langsung pertanyaan saya apa yang Bapak komplain terhadap kunita yang disajikan AJN-nya tidak ada sama sekali lalu saya katakan ada gak nama Bapak disebutkan untuk menyerang secara berbanding itu yang saya cari tidak ada lalu apa saya hanya ingin berdiskusi dengan AJN-nya setelah dia dapat informasi itu dia malah ingin mendapat mengetahuan kita kait itu baik luar biasa sekali Bangudin terima kasih banyak sekali lagi dan harapan kita juga sukses tidak saja 7 tahun 17 27 dan seterusnya dan semoga mimpi-mimpinya membangun bisnis yang lebih berkembang terutama melihat milenial sektor ini berhasil sahabat semua salah satu bonus demografi adalah banyaknya persentase kehadiran orang muda yang bekerja di berbagai sektor salah satunya adalah sektor informasi seperti media masa dan tadi saya mendapatkan banyak sekali insight ketika ngobrol dengan Bang Akhirudin founder dari AJNN Network yang memberikan informasi yang banyak dan perspektif yang juga cukup banyak bagi kita dan salah satu yang bisa saya garis bawahi insightnya adalah dalam bekerja harus terus memperhatikan bagaimana bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat meskipun hanya sekedar informasi dan jangan lupa verifikasi juga penting agar informasi yang kita berikan kepada orang lain menjadi informasi yang memang sangat dibutuhkan dan bisa digunakan untuk mengembangkan apapun di masa depan dan salah satu kontribusi bonus demografi itu adalah semakin kencangnya orang muda untuk berpikir membangun negeri ini dengan cara-cara yang hebat salah satunya dari perspektif digital network saya Hendra pamit dari Hendra Shah official sampai ketemu lagi di konten berikutnya salam sukses dan terus berkreativitas untuk masa depan yang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati